Halo semua, balik lagi sama gue si RR Gimang Oke, kita bakalan lanjut lagi di chapter kali ini yaitu perlawanan terakhir menghadapi Riko kemarin kita udah habis babak pelur lawan Riko, lawan semua dan bapak kita, bapak Kakita, om Danang ternyata ada di sekolah ini terus juga semua guru si Gian dan si Udin semuanya bantuin kita kita bakal lanjut lagi lawannya let's go sini loh ha kejiwa anjing memang agak psikopat sih banyak bacot hmm, kena lagi kan lu sini loh ha hmm hmm lu pojokin lu ya hmm enak aja nyerah lawan kayaknya lu enggak akan batuk terus loh batuk hmm 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 Berisik Riko Kayak Sasuke Mati lho Mantap Eh dia nangis Namanya ya Budi selalu ngelanggar janji Kok kamu nangis Kenapa Kamu dimana sekarang Jalan pulang Jangan ikutin gue Bob Please Eh Kenapa sih Budi Kenapa Gak tau Please Ikit pake zip tie Tung Bocah-bocah Sisa Alumni Habis itu Tepen polisi ya Alumni juga Lah Kita nge zip tie Diri sendiri dong Hahaha Yee ngelawak Udah buduan Keburu pada bangun lagi Udah lama Gak ketemu Lah Pas daftarin Budi kan Gak ketemu Luko plak Oh iya Hahaha Tapi gue bingung dah Gak apa Luko bisa tiba-tiba disini Tadi si Budi minta Gue jemput di rumah Bobi Tumen banget Lo pernah dia minta Gue jemput kayak gini Apalagi Dia semingguan lebih Kagak pulang Alasanya lagi Pengen ginap di rumah Bobi Terus pas gue sampe Wah Weto banget nih anak Baru Gue semput Tadi luka parah Oh Terus-terus Yaudah gue hanterin Padahal mah ya Jalan rumah si Bobi Juga deket dari sini Begitu gue lesen Nganterin Gue gak balik Mobil gue titipin Depan sekolah Ya biasalah Digurungnya poh ajet Terus gue ikuti Untuk si Budi Takut napa-napa gitu kan Lo bener aja Ada psikopat Ngabunuh anak gue Ya gara-gara ribut doang Hehehe Sewalu dari dulu emang Gilang-gilang ya Guli banget sama orang lain Tapi gak mau nunjukin Ya gimana ya Hehehe Walaupun gue jual Bangkatnya Budi Gue gambar di Gue abduri sama dia Budi Selalu gue angkut Jadi anak sendiri Jako nikah sama Ranti Hehehe Hmm Gak-gak-gak-gak itu si Budi Gimana lanjutannya Mungkinnya udah jelas sih Dia gak mau sekolah lagi Gue ada ide kok Jadi ya Begitulah masa-masa SMK gue Gak di SMK 69 Janco Gak di SMK Cipta Wiata Gue selalu bikin kacau Yang paling bikin gue nyesel adalah Gue ingkar janji lagi untuk yang kesekian kalinya sama nyokap tapi kalau dipikir-pikir dengan hal-hal yang udah kejadian kayak gini, mau jadi apa coba gua kontol di tewijaya cipta viata champion 3 tahun kemudian wuluh, udah 3 tahun 2021 secara fisik luar sih ini motor gak apa-apa mas tapi saya belum cek dalamnya siapa tau cuman kena skrimnya doang kan tapi saya harus cek-cek lagi nih mas biar pasti oh iya masnya mungkin mau ke demomart dulu kali buat jaga-jaga buka puasa di jalan kalau iya saya nitpok rokok deh mas kalau boleh ini uangnya biar sekali jalan gitu bunda rahma auto shop bunda rahma siapa jalan ke demomart wah mukanya gak keliatan guys ditutupin oh oke let's go kita ke demomart 3 tahun setelah peperangan itu ya waduh ada pacar lele guys enak banget nih makanan kayak gini kenapa gambarnya kuda astaga hmm terima kasih telah berbelanja di demomart jangan datang lagi karena saya mau buka puasa dulu ya jangan datang lagi oke kita balik cek motor ini siapa ya by the way ya bukannya ketutupan posor-posornya sih kayak si budi nih eh udah daten masnya jadi gini mas habis saya cek bukan skringnya yang bermasalah tapi businya mati sama akhirnya juga tekor nih nah berhubung dikit lagi buka puasa saya udah mau tutup nih jadi motornya perlu nginep dulu mas di bengkel besok udah bisa dianggok pas jam makan siang eh astagfirullah maksud saya pas jam sholat zuhur lupa saya kan belum lebaran ya oh iya mas tadi pas dateng masnya bilang mau berber di kedai kafe ya kalau jalan kaki kalau jalan kaki lebih deket sih mas gak perlu muter lewat jalan raya masnya cuma tinggal ke depan situ nah nanti disana tuh ada gang jalan pintas tuh ntar masnya masuk gang situ belok dikit ke perumahan laga terus lurus aja sampai deh hehehe sorry ya mas harus nginep motornya saya mau tutup bengkelnya dulu ya si abang-abang ini kayaknya mau tutup bengkel buka puasa yowes dah kok gitu terus kita harus ke temukan gang jalan pintas dimana disini kalah disini harusnya berantem lagi kita video gue kita berantem lagi ya kayak ini kayaknya si Budi nih 3 tahun kemudian setelah dia pen tobat gitu solo player apa tuh coblos nomor 5 astaga ternyata ada ini kampanye oke desain perumahannya rumah-rumah Jakarta gitu ya wah beneran berantem lagi nih Windah aduh ada nama Windah dong Randy eh Rindah Windah Windah Randy satu lagi satu lagi siapa nih Donnie fix fix, Budi ah iya ini Budi guys kalian lihat di kiri di tangan kanannya ada gelang pemberiannya Sopia. Ini Budi fix. Ah, berantem lagi kita. Budi masih memang gak bisa. Memang gak bisa kalau gak berantem ini. Aduh. Hmm. Sini lu. Hmm. 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 Sini. Mana? Bossnya mana? Hmm. Astaga. Magal temen. Gontol. Sini maju lu. Berantem lagi. Dihilah. Berapa orang pun gue hajar sini. Sepuluh orang juga gue hajar. Hmm. Tini lu. Mana lagi Lawan nama sekarang Oke Siapa takut Lawan seribu juga gue lain Kalahkan semua preman Siap Satu-satu ya Eh mati satu Ini lagi loh Ini gak ada kapok-kapoknya Ini dulu nih Enderannya dikit Bangun 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 Aduh Masih pada kerucu-kerucu gini Melawan budi Saya akan lewat Bang Kalau ini gratis Apa nih Bobby ya Ah si Rani itu Bob Ah beneran Hidung lu ngapa Gak Gak apa-apa Itu mimisan goblok Nih Lapa pakai tisu Eh Zainal mana Bentar lagi juga dateng Oh Oh udah pada gede ceritanya nih Udah pada dewasa Hehehe Wiss Si babang ganteng Eh Zainal Hai Ran Lama banget kita gak ketemu Pahit Bet Ketemu sama gue duluan Tapi guenya gak dipeluk Hehehe Hehehe Yeeh Lu tiba-tiba mimisan Mau meluk Juga jijik jadinya Bob Bob Kediat Rani aja mimisan Nal Hehehe Eh Ran Nal Kan bukber nih Lu Padah gak mau sekalian Jadi mualaf aja Hehehe Nanggung tau Gak dapet pahala sekalian Yuk ikutin Ashadu Hehehe Masih setia gue sama Tuhan Yesus Bob Lagipula di agama kita juga kan Ada puasa Bob Mending kau masuk Kristen sini Biar aku yang baptis Hehehe Jadi begitulah ceritanya Gimana Aku bisa dititipin cafe ini Baik banget ya bos lu Bisa ngepercayain bisnis ini ke lu Mungkin karena aku dari SMK Kerja sama dia Bob Hehehe Tapi tetap kok Bagi keuntungan Dia 70% Aku 30% Kalo Richard Gimana kabarnya ya Masih jualan apa kagak dia Hehehe Makanya Pesan sendiri Lah Apa hubungannya Hehehe Si Richard Aku kasih locker di cafe ini Buat jadi kasiran Ihh Keren juga Kalo kau sendiri Gimana Bob Kuliahnya Masih pusing seminar tugas akhir gue Asli puyengbet Hehehe Kalo kata bos gue dulu mah Kalo pusing kuliah Ada satu jalan simpel bong Apaan tuh D.O Yeeeeh peler Hehehe Si Bobby kuliah Kalo kau gimana Rangga Sama kerjaannya Ya gitu deh Classified Hah Pas The Battle of Ciptawiata Itu emang udah takdirnya ya Iya juga Grup ada anjing Kok bisa Jadi MMA dia Matap Hehehe Panjang ceritanya Mau denger Yakin Ntar shock lagi kayak tadi Yakin Oke Tapi kita selfie dulu ya Itu menan amat lu ngajakin selfie Biasanya juga si Rania ngajak Ah bacot Ayo selfie Tiga Dua Satu Ciii Ciii Yee Parkboy Konto Hahaha Hahaha Jadi pertarungan Oh Tamat sudah Oke Bukan akit dari segalanya Oke guys sudah tamat Oke Jadi intinya Si Riko itu ketangkep ya Si psikopat itu dan Semuanya Punya jaranya masing-masing Si Budi negatif Sekolah tiga tahun lalu Setelah tiga tahun lalu Si Bobby lanjut kuliah Berani kerja Si Jainal itu Nah dikasih Cafe sama bossa yang lama Richard jadi kasih ready Tepat Jainal Dan si Budi Yang emang udah Bobby berantem Dia akhirnya memutus untuk jadi MMA kayaknya ya Untuk jadi Pegulat profesional Hahaha Louis jadi kuli Oke Dibandingi itu Oh ini si Massman nih Si Alan Oh Budi jadi tentara Oke Dan si Sophia Masih jadi nama Budi Mantap banget Digian Oh jadi Anime Apa Membuat Membuat anime Ini Oh jadi penyanyi Ini yang fashion Ini siapa Ini siapa ya Oh Riko ya Jadi pencuri dia Si Pak Danang Sama Miss Linda Tahanan korupsi Astaga Ternyata si Riko Tadi bukan Riko Oh Riko di penjara guys Oke Ini Oh ini Aku tahu Tahu asis lainnya nih Oh Si Budi Grinding terus Sopi ya Sopi ya Sopi ya Sama Budi Masih Jadi Sepasang Bekasih Oh Ada Indonesia Gaming Influencer tuh Winderba Sedara Lutfi Go Go Semuanya Herpan Kepo Gaming Oke 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 Dan kayaknya Si mamanya Budi Si Ratih itu Udah ngejinin Jadi Pegulat profesional Si And you gang Stay tuned Stay Woo Oke guys Hanya untuk cerita Kalah gak pernah Total uang Kupulin 6 juta Waktu bermain gue 6 jam lebih Progres selesainya 66% 66% itu Mungkin karena ada Beberapa bagian Isra yang gue belum temuin Terus ada Set story yang Minigame-minigame Gue belum kelarin Tapi untuk Ceritanya udah tamat Guys ya Ganti skin Budi Ganti 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 Oke Oke Intinya guys Semuanya Happy ending Terakhir kita Last champion Lawan si Rico Dan kita menang Semuanya happy ending Semuanya Sesuai dengan Ekspetasi kita Tidak ada yang mati Tidak ada yang Kalah Dan semuanya Berakhir bahagia Oke Semoga kita ada Troublemaker kedua Yaitu tentang Perkuliahan Atau pekerjaan Yang mungkin Di temen kerjanya Ada yang psikopat juga Jadi bantuin lagi Cerita yang mirip-mirip Cuman Dilanjutin Mungkin Anak Budi Sopie Punya anak Anaknya diculik Keraan penculik Gitu-gitulah ya Tapi untuk Game buatan Indonesia Yang ini Bagus guys Gue salut Dengan Indonesia Sudah bisa membuat Game seperti ini Semoga kedepannya Makin banyak game Seperti ini Yang lebih Panjang lagi ceritanya Lebih seru lagi Lebih kreatif lagi Ini udah bagus banget Tinggal titik Tinggal ditingkatkan aja Tingkat animasinya ya Dan itu udah cukup semua Dan sampai jumpa di Game-game berikutnya guys Dan Bye-bye See you on the next game See you